Hai semua, selamat datang kembali bersama saya Rita Melani Kali ini saya akan berbagi resep jemilan dari tepung terigu yang cara buatnya super simple Hanya pakai 3 bahan saja Rasanya mirip dengan roti goreng, tekstur luarnya agak siwi, tapi dalamnya seperti roti Jemilan ini daya tahannya sehari ya, yuk sekarang kita mulai ya Pertama, siapkan wadah kosong dan tuang 250 gram tepung terigu protein sedang Lalu tuang 95 gram gula pasir atau 5 sendok makan Kemudian campurkan 3 gram ragi instan Aduk hingga semua bahan bercampur rata Kemudian tuang 350 ml air dengan suhu ruang secara bertahap sambil diaduk hingga jadi adonan yang kental Kalau sudah, tutup dan diamkan adonan selama 1 jam hingga mengembang Nah ini sudah 1 jam, kita aduk adonan hingga tidak ada gelembung yang tersisa Next, siapkan teflon dan panaskan minyak goreng dengan api sedang cenderung kecil Goreng adonan hingga matang dan berwarna agak kecoklatan Boleh dengan scoop ice cream agar bentuknya lebih rapi Atau kalau kalian enggak punya, bisa dengan sendok biasa aja enggak masalah Goreng hingga adonan habis sambil dibolak-balik Kalau sudah kecoklatan seperti ini, sudah bisa kita tiriskan Nah jadinya bisa sebanyak ini nih, sekarang sudah bisa kita siapkan di piring saji Taraaa, sudah jadi deh, kalau mau ditambah topping bisa coba dicampur dengan susu kental manis ya Ini aku coba pakai susu kental manis rasa coklat Boleh juga pakai topping lain kalau mau Kita ambil satu dulu ya yang polosan Saat disopek tekstur luarnya agak ciwi dan kelihatan enak nih Sekarang mari kita coba gimana rasanya Mari makan Hmm, rasanya seperti gorengan tapi agak ciwi Agak manis tapi enggak kemanisan Tekstur luarnya ciwi tapi agak garing juga di pinggirannya Sekarang kita coba yang pakai susu kental manis Hmm, rasanya enak juga saat dimakan dengan topping Oke teman-teman, sekian resep jembilan olahan tepung terigu 3 bahan dari saya Semoga kalian suka Jangan lupa nonton juga video-video gue yang lainnya Karena banyak banget resep yang menarik untuk kalian coba Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya